Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku mau bikin first impression Menggunakan produk-produk dari VT Cosmetics XBTS Buat kalian para army, kalian harus nonton video ini dan kalian juga harus nyoba makeup yang aku coba di video ini Jadi beberapa minggu yang lalu, VT Cosmetics kontak aku Mereka pengen aku nyobain produk mereka dan nge-review produk mereka Kalo dipake ke aku tuh kayak gimana gitu By the way, buat kalian yang salah fokus sama kantong mata, sama imperfection di muka aku Ini karena aku gak pake makeup, pake lip cream doang Ini kondisi muka aku kalo gak pake makeup, emang kantong mata aku tuh gelap banget Jadi ya, yaudah terima aja gitu ya Di dalam box yang mereka kirimin itu ada banyak banget produknya Yang pertama adalah Packagingnya lucu banget sih Disini ada karakternya VT21 semua Terus disini juga Ini packagingnya, gambarnya kayak gini Lucu banget, ini karakter VT21 semuanya ada disini Terus dalemnya kita buka Tada! Oh ini compact powder Lucu banget Ada printingnya karakter VT21 disini Wah lucu banget, so cute Aku gak tau ini shadenya nomor berapa Ini sih gak ada tulisan shadenya nomor berapa Disininya juga gak ada Warnanya kayak gini Putih banget Aku gak tau ini tuh bakal putihan atau enggak di aku Tapi nanti kita coba aja Next kita buka yang berikutnya Chimmy Ini sepertinya cushion Real Wear Fixing Cushion Yang nomor 23 Terus ada keterangan SPF 50+, PA++ Gambarnya ada chiminya disini Dan ini chiminya timbul gitu loh Gak yang datar Kalau yang compact powder yang ini tadi Ini tuh datar Gambarnya cuman kayak printing flat gitu Yang ini dia ada dimensinya Ada chiminya disini Ini muat dua jari kita masuk disini Dalemnya masih segelan Wow oke Semoga ini gak keputihan di aku Tapi ini putih banget sih Gak tau nanti Kita bisa akalin sih kalau keputihan Tenang aja Selalu ada cara, selalu ada jalan Jangan menyerah Yang selanjutnya adalah ini Ini adalah koya Tapi bukan yang ada di soto Haha garing By the way Kalian paling suka karakternya BT21 yang mana? Komen di bawah ya Kalau aku paling suka Mung sama Chimmy Karena lucu banget Oke ini adalah Cheek Cushion Blast on Tapi dia cushion gitu Aku belum pernah coba Blast on yang cushion Dan ini aku excited banget Buat cobanya Di dalamnya kayak gini Oh ya ini By the way ini ada dimensinya juga ya Terus di dalamnya juga ada si Cute little koya Right here Tapi ininya juga kecil banget Jadi gak bisa dua tangan Oke ini juga belum dibuka Kita buka Wow Ini tuh lebih ke coral warnanya Daripada pink Tuh 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 Aku juga belum pernah coba Blast on Yang warnanya coral Aku biasanya selalu pake yang pink Kalau yang warnanya rada-rada coral gini Aku gak pernah coba Nanti aku coba ya Lucu banget sih Eyeshadow palette Disini ada Cookie Dan Shooky Shooky apa Shooky sih bacanya Correct me if I wrong ya Karena aku gak tau gimana cara Pronouncenya gitu Ini aku dapet Yang shade nomor 4 Dan disini juga ada Cookie sama Shooky Isinya ada tiga warna Dan dia glitter semua Shining, simmering, splendid Kita swatch ya Okay Warna yang bisa dipake sehari-hari banget gitu Keliatan gak sih? Semoga keliatan ya Lucu banget Dan ini compact Dia kecil banget Dan kita bisa bawa kemana-mana Which is really good Yang selanjutnya Aku dapet Chimmy lagi Sebenernya aku suka Chimmy tuh Karena dia warna kuning sih Karena aku suka warna kuning kan Terus karena Chimmy kuning Jadi I love Chimmy Ini ada tulisannya Lipstick special Terus disini ada tulisan Bang Untuk packaging Produknya sendiri Itu ada tanda tangannya Si Chimmy Oh my god This is really cute Dan ada muka Chimmynya disini Terus ada tulisan Beauty 21 Ini warnanya kita swatch lagi Sorry I'm not a beauty vlogger So Wah ini lucu banget Lucu banget warnanya So cute I love it Ini dia finishnya Rada satin gitu Bukan matte Jadi dia lebih ke satin velvet gitu deh Finishnya Dan yang terakhir Aku dapet Tata This is really cute And one of my favorite Glow lip Lequeur Gak tau ya Bacanya yang lipstick Aku dapet shade nomor 5 Terus yang ini Yang lip Glow lip Ini aku dapet shade yang nomor 4 Si Tata nya lucu banget sih Lucu Tata Ini fix gak akan dibuang Kalau udah abis So lucu banget Sini deh Sini deh Ini adalah warna yang aku Gak pernah pake sama sekali Ini warna yang bener-bener gonjreng banget Gonjreng ini mungkin bisa dipake buat ombre kali ya Tadi udah aku swatch Dan sekarang saatnya kita nyoba produk-produk yang ada disini Let's start Buat kalian yang mau beli produknya Nanti aku bakal ngasih linknya di description box Jadi pastiin kalian cek description box ya Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Kalau kalian suka Kalau kalian para army Please subscribe to my channel Langsung kita pake si cushionnya dulu Cimey Aku tuh biasanya kalo pake cushion Gak pake si puffnya ini Aku lebih suka blendingnya Atau hasil akhirnya itu Pake sponge makeup Oh iya ya Harusnya aku menghapus my lip Kalo aku perhatiin ini ya Si cushionnya Dia sebenernya lebih putih Dibanding shade wajah aku Kasus cushion yang terlalu putih ini Itu sebenernya bisa diakalin Coverage-nya ringan Tapi dia bisa cukup menutupi imperfection on my face Kenapa putih banget muka gue Dan ini bisa dipake kayak buat ke kampus Buat kalian ke sekolah Sekolah boleh gak sih makeup-an Kalo kalian boleh ke sekolah Makeup-an ini bisa dipake buat ke sekolah Atau kayak buat Les primagama Gitu yeh Les kumon Bisa tuh dipake Ini aku mix sama concealer aku yang lebih gelap Jadi dia warnanya gak terlalu putih Putih banget gitu Let's try Bismillahirrahmanirrahim Selalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum Mengeplay sesuatu di wajah kalian Bismillahirrahmanirrahim Mencoba segala sesuatunya Di wajah kalian Kelihatan gak sih guys? Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Tapi kayak Kurang cakep aja gitu Warnanya menurut aku Karena tone Wajahku ini Terlalu gelap Mungkin Jadi dia gak keluar gitu Ini Better kalo pake yang Warna pink Dia rasanya kayak Kurang aja gitu Karena kan biasanya Kalo aku nih Kalo pake blush on tuh Kayak harus Nampol banget gitu loh Nah dan ini tuh Oke lumayan kok Lumayan 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 kok Lumayan nampol Nampol gak sih? Eh lumayan nampol sih Ih korea banget gak sih Kita coba ke Compact powder This compact powder yang Wanginya enak banget Menurut aku Ini juga Kayaknya aku pake brush aja deh Eh aku putih banget gak sih Keliatannya di kamera Kayaknya putih banget ya Perlasannya tuh gak putih-putih amat Kayak di kamera Aku kayak Kayak putri salju gitu Tau gak Nih ya kalo di kamera Dia tuh putih banget Bener-bener putih banget Nementara kalo di kaca Dia kayak Totally fine Kayak aku Biasanya gitu Paham gak? Oke yang selanjutnya adalah Kita pake Little cute eyeshadow palette Ini aku cuman pake tangan doang Karena kalo eyeshadow yang shimmer Setau aku Sepengalaman aku Kalo di apply pake tangan Tuh kayak lebih Lebih pigmented aja gitu Dibanding kalo pake kuas Oke langsung kita apply Waaah Gak sih? Keliatan gak sih guys? Aku seperti Uni-uni Korea gitu Aku pake Yang rada gelap Itu di bagian ujungnya Hah? Terus aku pake Tuh kan Lebih berdimensi gitu Jadinya mata aku Terus aku pake Yang lebih terang itu Di tengah Menurut aku udah cukup banget Untuk sehari-hari Udah stop disini aja Jangan too much Ini adalah Ini adalah pertama kalinya Aku mau pake Warna yang Yang nyentrong banget Menurut aku ini Nyentrong banget Karena warna bibiru kan gelap Terus Muka aku juga Gak putih-putih amat Tapi aku gak cocok sih Pake ini Aku tetep gak cocok sih Pake ini Kayak Terlalu Jentrong aja gitu Menurut aku warnanya Tadi pas diswatch Sebenernya pas diswatch Di tangan tuh Warnanya enak banget Tapi ketika dia Sampai di bibirku Itu kayak gak match gitu loh Sama warna bibirku Dan Tone muka aku sendiri Jadi kayak terlalu Gimana ya? Atau sebenernya gak masalah Cuman aku aja Yang ngerasa gak cocok Karena aku gak biasa Pake warnanya kayak gini Gitu Dengan warna yang berbeda Let's try Oke ini Merah banget cuy Lebih suka yang ini Dibanding yang sebelumnya Karena yang sebelumnya itu Lebih ke neon gitu ya Warnanya Kalau yang ini Dia emang Kayak buat ombre lips gitu Aku gak tau gimana Cara jelasinnya Cuman dia sebenernya Bukan lip matte Dia kayak lip tint Kayak lebih kayak lip tint gitu Bukannya dipake Keseluruh bibir gitu loh Karena kalo lip tint ini Dipake keseluruh bibir Dia pasti warnanya bakal peci Jadi aku saranin Kalo misalnya kalian mau beli ini Ini dipake buat ngombre aja Ini jadi Lebih cantik gitu Kalo buat ngombre Cuman sayangnya karena Bibir aku gelap Jadi ini masih terlalu keliatan Bibir gelap aku Gak terlalu ketutup Untuk ngombre Jadi aku mix dulu sama My lip matte Nah kalo kayak gini Aku suka banget warnanya Dia bisa jadi Ombre gitu Berarti dia Si Little cute Tata ini Sebenernya dia Lebih ke lip tint gitu Dibanding lip matte Atau lip gloss Nah ini adalah My final look Tidak perfect Tapi I've tried My best Untuk mendapatkan Look Uni-uni Korea ini Gimana menurut kalian? Aku suka banget sama cushionnya Karena dia kepake banget sehari-hari Walaupun dia keputihan Di muka aku Tapi aku tetep bisa mixing Pake concealerku yang gelap Terus Kedua yang aku suka adalah Eyeshadow palette-nya Ini bakal kepake banget sama aku Dan bakal aku bawa kemana-mana Karena dia compact banget Terus yang ke Berapa nih? Ketiga yang aku suka adalah Bedaknya Karena menurut aku Dia gak terlalu putih di muka aku Dan dia ada aromanya Dan aromanya gak ganggu Berikutnya yang aku suka adalah Ini Ini si lip tintnya Ini aku suka Karena bisa diombre Di sehari-hari Di keseharian hidupku In my daily life Ini tuh bisa dipake Banget Apalagi ini ada Si Tata Terus yang aku kurang suka Itu Ini Sebenernya ini gak ada masalah Sama ini Cuman Tone kulit aku Gak keluar aja gitu Warnanya ini Berikutnya Aku juga kurang suka Adalah Si lipsticknya Karena lagi-lagi Tone kulit aku tuh Gak putih banget Jadi kalo dipakein lipstick ini Kayak terlalu Gonjreng aja gitu Tapi buat kalian yang suka Warna-warna neon Atau warna-warna yang gonjreng It's totally okay To buy this one Udah itu aja Jadi peringkatku Itu tadi Yang udah aku jelaskan Udah gitu aja Get ready with me kali ini Maaf kalo videonya kepanjangan Karena Again I'm not a beauty vlogger Jadi kadang aku tuh Suka bingung Apa yang harus diomongin Atau apa yang harus dijelasin Ketika lagi Review makeup Ya aku sehari-harinya Makeupnya kayak gini Simple aja Gak terlalu banyak Elemen gitu Di makeupnya Kadang aku juga gak pake shading Dan sebagainya macamnya gitu Jadi ya Menurut aku Dengan 6 item Dari VTIC Cosmetics Itu bisa banget Buat daily Makeup aku Dan itu udah Look So Pure Ya udah gitu aja Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang belum subscribe Di channel aku Dan jangan lupa juga Cek link Di description box Kalian bisa beli ini Di Shopee Karena di Shopee ada Di web resminya juga ada Kalian bisa langsung aja Beli di sana Like kalo kalian suka sama video ini Comment kalo kalian adalah Army Dan Karakter BT21 Yang mana yang kalian suka Comment aja di bawah Thanks for watching I love you guys And I'll see you guys On my next video Bye 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 Bye